Terkait dengan menyikapi permasalahan peti di Kabupaten Salulangun dengan cara penerbitan izin tambang rakyat yang dikeluarkan oleh Provinsi Jambi, sebagaimana saat ini diminta dan diusulkan oleh pemerintah daerah Salulangun. Dalam kunjungan kerjanya, PJ Gubernur Jambi, Dr. Hari Nur Cahya Murni mengatakan, saat ini pihaknya meminta agar pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terlebih dahulu peraturan daerah terkait dengan RTRW. Hal ini mengingat jika dilihat dari perda RTRW tahun 2014 yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Salulangun, daerah-daerah pertambangan emas ilegal saat ini masuk dalam zona wilayah resapan, sehingga tidak memungkinkan dapat dilakukan aktivitas tambang rakyat. Sementara itu, untuk wilayah kota Salulangun sebagai pusat pendidikan, dan wilayah tiga yang berada di Kecamatan Mandiangin adalah daerah pertambangan. PJ Gubernur Jambi, Dr. Hari Nur Cahya Murni juga mengungkapkan, karena perda RTRW tersebut saat ini sudah berusia tujuh tahun, maka dapat dilakukan evaluasi, sesuai dengan perkembangan yang terjadi di daerah. Namun tentu harus memiliki kajian dari lingkungan hidup, dan memikirkan wilayah-wilayah sekitar yang tentu dapat berdampak dari perubahan perda RTRW tersebut. Mestinya mengakomodasi beberapa permasalahan yang terjadi di Salulangun, dan tetap memperhatikan regulasi yang ada, dijauhi dengan kajian lingkungan hidup strategis. serta memperhatikan hal-hal yang mungkin katakanlah samping kanan kiri Kabupaten Salulangun.